Bergembira, bergembira, bergembira semua Hari pekan kanak-kanak dirayakan serentak Aku anak Indonesia, anak yang merdeka Satu tanahku, satu bangsaku, satu bahasaku Indonesia, Indonesia Aku bangga menjadi anak Indonesia Selamat Hari Anak Nasional Semoga anak-anak Indonesia selalu dalam kebahagiaan, kelimpahan, berkah, dan sukses meniti masa depannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah, bunda sekalian dan sahabat pecinta lagu anak Indonesia dimanapun berada Jumpa lagi dengan Kak Adi Kitana di studio Mini Kak Adi Kitana Dan hari ini tanggal 23 Juli 2021 Bertempatan dengan Hari Anak Nasional Hari yang sangat istimewa tentunya buat anak-anak di seluruh tanah air Indonesia Ya, ayah, bunda, dan sahabat semuanya Pada kesempatan ini Kak Adi akan membawakan beberapa lagu untuk anak Indonesia Lagu yang akan membawa anak-anak pada semangat kebanggaan atas negerinya Indonesia Sebuah lagu, aku bangga jadi anak Indonesia Kemudian saya teringat satu lagu lagi Yang diperkenalkan oleh seorang guru TK yang luar biasa Ibunda Sulastri Yusroh Ketika saya mengajar di sebuah TK Islam di Yogyakarta Lagu itu adalah lagu Pekan Taman Kanak-kanak Rupanya ada histori, ada kesejarahan Lagu ini dulu dinyanyikan anak-anak pada setiap peringatan Hari Pekan Anak Nasional Ya, kok Hari Pekan Anak Nasional? Ya, jadi Hari Anak Nasional ini Sudah mengalami begitu banyak perubahan penentuan harinya Ya, ini pasti banyak hal yang mempengaruhi Sebuah keputusan itu menentukan kapan peristiwa penting itu ditetapkan Dari alasan praktis, kemudian alasan historis, kesejarahan Dan bahkan alasan politis mungkin ya Kenapa Hari Anak Nasional jatuh pada tanggal 23 Juli Ya, dan sejak kapan itu ditentukan? Tapi, ayah bunda dan sahabat pecinta lagu anak Indonesia Perbedaan penentuan Hari Anak Nasional itu Ya, bukan sesuatu yang harus dipertentangkan Bahkan pada tingkatan dunia internasional Penentuan Hari Anak Nasional pun mengalami perbedaan Ya, pada tahun 1949 Sebuah komunitas perempuan waktu itu WIDF di Moskow menentukan menyepakati bahwa Hari Anak Nasional jatuh pada tanggal 1 Juni Ya, 1 Juni Kemudian PBB dan negara-negara yang tidak sepenuhnya mendukung sikap politik Moskow waktu itu Kemudian tidak ada yang memperingati Hari Anak Internasional 1 Juni ini Mereka membuat sebuah Hari Anak Sedunia Yang ditetapkan setiap tanggal 20 November Ya, nah Di Indonesia Hal yang serupa terjadi Bahkan di Indonesia lebih panjang Panjang perjalanan penentuan 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional Ya Pada awalnya Pada tahun 1949 Kalau tidak salah ya Organisasi wanita Kowani Dalam sebuah Apa Rapat besar mereka Menetapkan bahwa Hari Anak Nasional Yang saat itu disebut pekan kanak-kanak Itu jatuh pada tanggal 18 Mei Ya, dan ini dimulai tahun 51 peringatannya ya Tetapi Tidak begitu lama Di tahun 53 Atas desakan Beberapa kelompok Salah satunya waktu itu GOP TKI Indonesia Hari Anak-anak kemudian Dialihkan peringatannya dari tanggal 18 Mei Menjadi tanggal 1 sampai 3 Juli Ya, dan ini dimulai pada tahun 1953 Kenapa? Kok ditempatkan 1 sampai 3 Juli? Alasannya adalah alasan praktis ya Barangkali ya Kenapa? Karena tanggal-tanggal itu Anak-anak libur Kalau tidak libur Mereka tidak bisa merayakan Mungkin itu yang dipikirkan ya Tetapi itu tidak lama ya Kemudian di tahun 59 Perayaan ini berubah menjadi pekan kanak-kanak Dan ditetapkan Tanggal 1 sampai tanggal 3 Juni Ya, lalu Atas sebuah Masukan dari Gerwani Pada tahun 1964 Terjadi perubahan lagi Berubah terus ya Perubahan lagi Hari Anak-anak nasional Yang saat ini kita kenal dengan Han itu Waktu itu disebut Hari kanak-kanak nasional Oleh Atas usulan Gerwani Dipindahkan kembali Di tahun 70 itu Pada tanggal 17 Juni Dan namanya adalah Hari kanak-kanak nasional Dan terakhir Setelah terjadi begitu banyak Polemik ya Bahkan Kalau tidak salah Pernah juga dirubah Tanggal 18 Agustus ya Itu setelah Apa? Setelah Runtuhnya Apa? Gerakan PKI Melalui G30S-nya Pemerintahan baru Order baru Kemudian merubah Menjadi 18 Agustus Ditetapkan sebagai Hari Anak Nasional Hari kanak-kanak waktu itu Kenapa 18 Agustus? Disesuaikan dengan Ini adalah Waktu pengesahan Undang-Undang Dasar 45 Semua aturan Tentang kehidupan manusia Itu dasarnya di Indonesia adalah UUD 45 Itu ya Dan terakhir Setelah begitu panjang Mulai tahun 1984 Hari Anak-anak nasional Berubah Dipindahkan Seperti yang kita Peringati saat ini Yaitu tanggal 23 Juli Dan waktu itu Penetapan ini Didasarkan pada Penetapan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 79 Tentang Kesejahteraan Anak-anak Jadi pas banget Ada alasan historis Dan ada Sebuah momentum Yang layak Untuk dikenang Dalam perjuangan Menghormati Hak-hak Anak-anak Memberi dorongan Mereka untuk Tumbuh dan berkembang Dan ini selaras juga Kalau di dalam agama Islam Rasulullah itu Sangat menghormati Anak-anak Sangat memuliakan Anak-anak Kata beliau Orang-orang Yang mencintai Dan membahagiakan Anak-anak Akan bersamaku Nanti Di surga Ini Guru-guru TK Guru-guru Paut Insya Allah Ini jadi Amal soleh Yang akan membawa Anda semuanya Nanti bersama Rasulullah Di taman surga Yang terindah Amin Amin Baik Ayah Buddha sekalian Kita akan mulai Dulu lagu Yang Apa ya Tadi saya sebut Ada dua lagu Kita nyanyikan lagu Yang pertama adalah Hari Kana-kana Atau pekan Kana-kana Oke Kita dengar sama-sama Bergembira 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 Semua Hari pekan Kanak-kanak Dirayakan Serentak Marilah kita bersama Bergaul Sambil bersenda Lupakan susah Hilangkanlah payah Ayolah Bergembira Terima kasih telah Terima kasih telah Bergembira 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 Semua Hari pekan Kanak-kanak Dirayakan Serentak Terima kasih telah Marilah Marilah kita bersama Bergaul Sambil Bersendak Terima kasih telah Bergembira 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 Terima kasih telah Mengenalkan lagu ini Pada Kak Adi Saya tidak mengenal lagu ini Sebelumnya Sampai saya kemudian Bersama dengan beliau Dan dalam satu kesempatan Lagu ini dinyanyikan Bareng-bareng Dan anak-anak Senang sekali Dan lagu yang kedua Lagu yang luar biasa Aku bangga Jadi anak Indonesia Anda bangga Jadi anak Indonesia Ya haruslah ya Jadi waktu Kecil Saya ingat Terlalu banyak Kalau disebutkan Satu persatu Hal-hal yang buat Kita itu bangga Menjadi anak Indonesia Waktu kecil Hanya dengan melihat Pentas Kesenian Tari-tarian Di pendopo Kelurahan Dan seterusnya Atau saat Agustusan ya Ketika Peringatan 17 Agustus Ada karnaval Atau apa Itu Perasaannya Kita ikut Bangga sekali ya Itu kita tidak Tidak mengikuti lomba Atau apa ya Hanya semuanya Bahagia saja Dengan perayaan itu Nah saat ini Mungkin karena Pandemi ya Ditambah memang Sudah cukup lama Kegiatan-kegiatan Budaya semacam itu Mungkin sudah Sangat surut Jika dibandingkan Dengan masa-masa Dulu ya Baik Mari ayah Bunda Dan sahabat semua Kita akan nyanyikan Lagu kita yang Kedua Yang berjudul Aku bangga Jadi anak Indonesia Atau judulnya mungkin Aku anak Indonesia Eh itu lagi nya ya Oke siap yuk Aku anak Indonesia Anak yang merdeka Satu tanahku Satu tanahku Satu bangsaku Satu bahasaku Indonesia Indonesia Aku bangga menjadi Anak Indonesia Indonesia Mending dikatulis tiwa Tanahku Indonesia Seribu pulau Seribu pulau Seribu pulau Ragam sukunya Satu jiwa raga Indonesia Indonesia Aku bangga menjadi Anak Indonesia Indonesia Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa